Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, Puhabah Syedara Kembali lagi dalam berita Aceh bersama saya, Resti Amelia Serangkaian berita aktual telah kami siapkan untuk Anda Berikut 3 berita utama kami pada pagi hari ini Intro Tim SAR masih mencari korban hilang tenggelam di Aceh Jaya Tim SAR bersama sejumlah tim lainnya masih mencari korban hilang tenggelam di perairan Aceh Jaya Hingga hari ini sejumlah tim masih terus menyisir untuk menemukan Muhammad Amin Warga desa Ngom, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya Korban dilaporkan hilang terseret arus minggu siang Saat kejadian, situasi di lokasi sedang dilanda angin dan gelombang tinggi hingga mencapai 5 meter Korban diperkirakan terseret hingga tak mampu berenang menyelamatkan diri Seluruh kekuatan dikerahkan untuk mencari keberadaan Muhammad Amin Bermodalkan perahu karet, tim POSAR Melaboh dan Satgas SAR Aceh Jaya serta BPBD Aceh Jaya dan Nelayan serta warga Ikut membantu mencari korban Namun hingga minggu petang belum ditemukan Rekaman video yang diterima dari petugas SAR memperlihatkan tim terus menyisir perairan Aceh Jaya Upaya pencarian pun dilanjutkan pada Senin pagi Namun hingga berita ini diturunkan, tim belum menemukan keberadaan korban Meskipun radius pencarian sudah diperluas dari tempat korban pertama kali hilang tenggelam Untuk mempercepat, tim menemukan korban, personil TNI dan polisi Serta dibantu relawan rapi pun turut menyisir radius hingga 3 mil Namun upaya ini belum berhasil kendati cuaca di lokasi jauh lebih baik dibanding sebelumnya Tim Liputan 6 SCTV Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Jaya